Contoh soal Kita mulai dari soal gelombang traversal Pertama adalah berapakah amplitudenya Tadi amplitudenya adalah jarak dari tengah ke atas atau tengah ke bawah Berarti ini amplitudenya Ini adalah amplitudenya Diketahui di soal dari dasar ke puncak adalah 10 Berarti amplitudenya adalah setengahnya Yaitu 5 cm Oke kemudian yang B panjang gelombang Panjang gelombang rumusnya adalah Lambda sun Lambda sun S per N Yang mana yang S? S itu adalah jarak Jarak disini di soal diketahui adalah Jaraknya 120 cm Ini sebagai S nya N nya yang mana? Nah 120 cm kan dari sini sampai sini Maka kita hitung ada berapa gelombang itu Satu bulan satu gelombang ya Satu gelombang Oke satu Kemudian Dua Tiga Empat Ternyata S nya adalah 120 cm N nya adalah 4 gelombang Jadi hasilnya lambdanya adalah 120 bagi 4 yaitu 30 cm Kemudian yang C cari periode Periode rumusnya adalah T tin T besar sama dengan T per N Nah waktu mana? Waktu di soal disini ada 4 second Waktunya N nya mana? Apakah N nya sama seperti yang panjang gelombang yaitu 4 gelombang? Tidak Untuk S nya 120 cm Maka panjang gelombangnya Sorry banyak gelombangnya yang dicari adalah sesuai dengan jaraknya Sedangkan disini waktunya itu 4 second dari sini sampai sini Maka kita hitung Banyak gelombangnya juga sesuai dengan waktunya Selang waktunya Maka kita hitung dari sini sampai sini saja Yaitu Satu gelombang Puncak sama puncak Dua gelombang Berarti disini Waktunya adalah 4 second Banyak gelombangnya adalah 2 gelombang Maka periodenya adalah 4 per 2 yaitu 2 second Jadi bedakan disini N nya tergantung Disini kan N disini pasangan adalah S Maka kita lihat S nya S nya 120 cm dari ujung ke ujung Maka banyak gelombangnya juga kita hitung itu Sedangkan disini periode N nya pasangan dengan waktu Maka kita sesuaikan juga dengan selang waktunya Waktunya hanya dari sini sampai sini saja Maka kita hitung banyak gelombangnya juga dari situ Kemudian frekuensi Kebalikannya saja dengan periode N per T N nya tadi 2 T nya 4 Maka 2 per 4 adalah 0,5 second Sekarang cepat lambat gelombang Ada dua rumus Bisa lambda per periode atau lambda kali F Bebas saja Tergantung yang diketahui di soal Disini ada lambda Ada periode Ada frekuensi Maka bisa pakai lambda per periode Bisa juga pakai lambda kali frekuensi Disini saya tuliskan lambda kali frekuensi Lambdanya adalah 30 cm Frekuensi 0,5 Hz Maka kita dapat cepat lambatnya adalah 15 cm per second 30 kali 0,5 adalah 15 cm per second Yaitu adalah contoh soal untuk gelombang transversal Bagaimana untuk gelombang longitudinal? Cara menghitungnya sama Hanya berbeda bentuk gelombangnya saja Cara menghitungnya sama Sekarang kita mulai dari panjang gelombang Jadi rumus panjang gelombang adalah lambda sun S per N Yang mana S nya? S nya disini adalah 60 cm 60 cm itu berapa gelombang? Sekarang kita lihat Satu rapatan, satu lenggangan Satu Dua Tiga Empat Lima Ternyata banyak gelombangnya adalah 5 gelombang Maka bisa kita hitung disini S nya adalah 60 N nya adalah 5 Berarti 60 per 5 adalah 12 cm Berarti lambdanya adalah 12 cm Belum periode Rumusnya kita lihat-lihatin T per N Waktunya mana? Disini 12 second waktunya N nya mana? Sama seperti tadi N nya hanya sesuai dengan waktunya Waktu kan dari sini sampai sini Maka kita hitung banyak gelombangnya juga dari sini sampai sini saja Kita hitung disini Satu gelombang Dua gelombang Tiga gelombang Berarti N nya adalah 3 12 per 3 adalah 4 second Untuk frekuensi tinggal kebalikan saja Berarti 3 per 12 yaitu 1 per 4 Kemudian cepat remat gelombangnya sama seperti tadi Pilih aja rumusnya Tergantung yang diketahui di soal Sekarang kita pakai rumus Lambda per periode Lambda 12 Periode disini adalah 4 second Maka 12 bagi 4 adalah 3 cm per second Itulah cara menghitung Untuk